Apakah kamu tahu ciri khas tubuh pria? Kamu bahkan mungkin telah mempelajari beberapa fakta aneh tentangnya. Jadi, saat ini, saya menggali lebih dalam dan menemukan fakta yang lebih aneh lainnya tentang tubuh pria. Mari kita lihat beberapa fakta aneh yang berkaitan dengan bagian tubuh pria terutama alat reproduksi, kulit, mata, dan rambut. Kita akan mulai dengan mata. Laki-laki lebih baik dalam melacak objek bergerak dari kejauhan daripada perempuan. Tetapi, tahukah kamu bahwa laki-laki tidak sebaik perempuan dalam melihat nuansa warna? Mata pria berevolusi untuk dapat berburu hewan dan membuat keputusan cepat dalam situasi beresiko tinggi. Ini berarti bahwa kemampuan mereka untuk melacak pada jarak jauh dan jarak dekat harus sebaik mungkin. Di sisi lain, wanita memiliki seperangkat keterampilan yang sangat berbeda. Mereka dapat membedakan berbagai corak warna yang sama. Oleh karena itu, wanita berevolusi untuk memiliki mata yang lebih sensitif dalam melihat dan membedakan warna. Janin laki-laki dapat reaksi saat mereka berada di dalam rahim. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin mengapa itu terjadi. Beberapa laporan menyatakan bahwa itu hanya untuk menjaga kesehatannya. Pria juga memiliki G-sport. Kamu bisa menemukannya dengan menekan prostat kamu. Untuk referensi, itu sekitar 2 inci dari anus kamu. Berbeda dari pria ke pria, tetapi pada umumnya, pria yang sehat akan mengeluarkan 40 juta sperma sekaligus. Namun, seorang pria bisa menghasilkan hingga 200 juta sperma dalam sekali reproduksi. Itu adalah fakta. Jumlah itu lebih banyak daripada jumlah produk rata-rata yang tinggal di sebagian besar negara. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di Lembaga Kesehatan Nasional, penis pria Indonesia rata-rata berukuran 11 hingga 13 cm saat eraksi penuh. Studi tersebut tidak menyebutkan bagaimana pria sukarelawan terstimulasi untuk mengukur secara maksimal. Tetapi, penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa ukurannya diukur secara profesional, tidak dilaporkan sendiri. Kebangsaan tidak mempengaruhi ukuran penis kamu. Kesimpulan dari salah satu penelitian yang melibatkan lebih dari 15 ribu pria dari seluruh dunia adalah bahwa rata-rata panjang penis adalah 13,2 cm. Faktor genetik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar menurut sebuah jurnal. Tapi, apakah ukuran itu penting? Apakah ukuran berkorelasi dengan kesenangan? Kami juga melihat beberapa anekdotal dari wanita dan seperti yang kamu harapkan. Setiap wanita memiliki pandangan unik tentang penis. Konsensusnya adalah bahwa harus ada keseimbangan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. The American Academy of Sleep Medicine mengatakan sekitar 40% pria adalah penengkur kronis. Tetapi, hanya 24% wanita yang mengalami hal itu. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa jika ia memiliki kaki yang besar, maka batangnya akan besar juga. Tetapi ini hanyalah mitos lain dalam daftar panjang mitos tentang penis. Air money bukan hanya sperma. Menurut salah satu situs sains, air money juga mengandung asam citrat, asam amino bebas, fructosa, enzim, fosforil kolin, prostaglandin, kalium, dan zinc. Pria cenderung memiliki metabolisme yang lebih cepat karena biasanya mereka memiliki lebih banyak otot daripada wanita. Itu berarti bahkan jika mereka hanya duduk-duduk, mereka akan membakar lebih banyak kalori. Rata-rata seorang pria mungkin mengalami 3-5 kali reaksi setiap malam saat dia tidur, dan beberapa reaksi dapat berlangsung selama 30 menit. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan mimpi bahasa atau fakta bahwa dia hanya merasa lebih dekat dengan kekasihnya. Ini adalah fenomena alam, yang oleh para elmon disebut Tumaskan Penis Nocturnal. Kami membayangkan beberapa dari kalian di luar sana kadang-kadang terbangun di pagi hari dan merasakan sesuatu yang sangat laku di bawah sana. Alasan itu terjadi adalah karena sesuatu yang disebut sistem saraparasimpatis. Itu bisa distimulasi di malam hari saat tidur. Tapi, mengapa yang terjadi pada malam hari adalah sesuatu yang tidak begitu pasti? Jika kamu mengalami ketegangan sepanjang malam, mungkin ada masalah. Faktanya, sebuah penelitian mengatakan bahwa 52% pria dewasa mengalami semacam disfungsi reaksi. Dan lebih banyak terjadi ketika pria melewati usia 40 tahun. Namun, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal seksual medikal mengatakan 26% pria di bawah 40 tahun juga mengalaminya. Di fungsi reaksi, penyebab utamanya adalah minuman keras dalam jangka pendek. Tetapi, dalam jangka panjang, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, penyakit Parkinson, multiple sclerosis, obesitas, depresi, dan kecemasan semuanya dapat mempengaruhi kemampuan pria untuk bertahan. Tahukah kamu bahwa pria memiliki kulit yang lebih tebal daripada wanita? Dan itu karena testosteron? Faktanya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pria memiliki kulit 10 hingga 20% lebih tepat. Pernahkah kamu berada di kamar dengan lawan jenis dan salah satu dari kamu berdebat bahwa itu terlalu hangat atau terlalu dingin? Tetapi, kamu mengenakan jenis pakaian yang sama. Salah satu alasannya adalah bahwa pria umumnya lebih hangat daripada wanita. Seorang dokter menjelaskan seperti ini. Karena wanita memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah, mereka cenderung menghasilkan lebih sedikit panas daripada pria, yang membuat mereka merasa lebih dingin. Pria di atas 50 tahun mulai menumbuhkan payudara, ini karena produksi hormonnya yang tidak normal yang terjadi sering bertambahnya usia. Secara umum, pria memiliki lemak tubuh lebih sedikit daripada wanita. Diperkirakan alasan wanita memiliki lebih banyak lemak tubuh adalah adaptasi evolusioner terkait kemampuan mereka untuk memiliki anak. Dalam beberapa penelitian, tertulis bahwa wanita umumnya menemukan pria dengan kadar testosteron tinggi lebih menarik. Kabar baiknya, untuk kalian para jumbo di luar sana, pria lajang cenderung memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan pria yang sedang memiliki pasangan. Tidak ada batasan usia bagi pria untuk bisa memproduksi sperma. Pada tahun 2010, dilaporkan bahwa seorang pria di India berusia 94 tahun dapat memiliki anak. Dia bahkan memiliki anak lagi hanya 2 tahun kemudian. Dia meninggal pada tahun 2020 dalam usianya yang 104 tahun. Penelitian telah menunjukkan bahwa separuh dari semua pria akan menunjukkan sejumlah pola kebotakan pada saat mereka berusia 50 tahun. Biasanya, hal itu disebabkan oleh genetika dan terkait dengan hormon seks yang disebut androgen. Orgasmo pria berbeda dengan wanita. Wanita bagaimanapun memiliki orgasmo lebih lama dan mereka sering siap untuk lanjut lagi segera. Laki-laki remaja cenderung memiliki ejakulasi yang lebih kuat, yang biasanya keluar 2-5 cm kubik sperma. Adapun berapa banyak dalam sekali hubungan, itu tergantung pada banyak hal seperti genetika, suasana hati, ejakulasi sebelumnya, gaya hidup, dan kesehatan umum. Dalam hal beberapa banyak ronde yang bisa dilakukan pria, pria muda mungkin bisa sampai 5 sesi. Tetapi, yang lebih tua, kemungkinan tidak akan sejauh itu. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua, terima kasih.